Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali bersama dengan saya Kali ini kontennya agak lain daripada yang lain Tapi tidak lain lah Karena kita masih membahas masalah tumbuhan juga Nah, untuk tips kali ini adalah Bagi pencinta makan, ya makan peti Jadi, ini adalah tutorial Cara menghilangkan bau peti di mulut Setelah makan peti Nah, ini mungkin sangat berfaedah sekali Bagi yang mencintai makanan peti Karena peti ini Kandungan gizinya Proteinnya sangat tinggi Boleh cari di Google Apa saja kandungan atau gizi daripada peti ini Walaupun bau ya di mulut Tetapi Manfaatnya sangat luar biasa Nah, bagaimana caranya agar setelah makan peti ini Tidak bau peti ya Caranya ya, kalau saya biasanya makan ya Seperti ini Kemudian didampingkan dengan beberapa lalapan Ini petinya, ini nomor satu ini Kemudian ini ada rimbang gitu ya Rimbang bisa dilalap juga Kemudian ini Daun Apa nih? Kelor Ini daun pacang ya kan? Kemudian ini Kemang ini Ini daun Apa namanya ini? Dantai Apa namanya? Bukan bukan Dantai ayam Kenikir 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 ini juga untuk lalap Ini juga ada tempe Juga boleh Nah, ini ada Bunga Pepaya Ini mentah semua Kemudian ini juga Daun Pepaya Pepaya Nah Bagi yang pecinta peti Untuk menghilangkan Bau peti di mulut Ini ada satu lagi Yaitu cengkol Jadi Setelah makan peti Anda makan cengkol Maka dijamin Bau peti di mulut Anda akan Hilang menjadi Bau cengkol Jadi itu tips dari saya Yang mudah-mudahan bermanfaat Cara menghilangkan Bau peti di mulut Dengan makan cengkol Ya